Gereja Graha Immanuel memberikan pelayanan 5 roti 2 ikan di tengah pandemi COVID-19 melalui aksi pembagian makanan gratis bagi masyarakat yang melintasi di depan gereja mereka. Masyarakat Manokwari mulai dari pejasa ojek dan ibu rumah tangga yang melintasi di depan Gereja Graha Immanuel Fanindi terlihat antusias dengan aksi pembagian 350 makanan gratis yang diberikan oleh Jemaat. Pendeta Gereja Graha Immanuel David Andreas mengatakan kegiatan ini dilakukan oleh pihak gereja untuk membantu masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. David berharap makanan gratis yang dibagikan kepada masyarakat yang melintasi bisa bermanfaat karena di masa pandemi seperti ini masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Ya puji Tuhan ini kami Gereja JKI Graha Immanuel Manokwari ini adalah kegiatan kami di mana kami mengerti akan kehadiran gereja untuk kota. Jadi hari ini kami membagi-bagikan makanan gratis untuk masyarakat sekitar sini dan juga untuk khususnya tukang-tukang ojek yang ada di kota Manokwari. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat mereka walaupun mungkin hanya satu kotak nasi sebab di masa pandemi ini ya kita tahu kesulitan terjadi di mana-mana ini mungkin hanya sebagian kecil yang bisa kami lakukan. Sementara itu salah satu pejahat sojek Lamber Marisan mengaku senang dengan pemberian makanan gratis yang dibuat oleh Gereja Graha Immanuel. Namun dia berharap selepas dari masa pandemi COVID-19 aksi seperti ini bisa terus berjalan. Lamber juga mengaku selama wabah corona melanda dirinya belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih juga ya. Hari ini baru ya bagi saya mungkin sangat-sangat baik juga tapi kerepangnya berharap supaya kegiatan ini setelah terlepas ya mungkin bisa dilanjutkan begitu. Terlepas dari COVID-19 ya? Ya terlepas dari COVID-19 mungkin bisa dijalankan terus karena begini. Salah satu termasuk saya bukan mau dibilang saya bukan asli penduduk Manokwari. Saya datang dari sini saya sebagai masyarakat kuliah. Tapi selama menjalani COVID-19 saya tidak pernah rasa bantuan COVID-19nya seperti apa. Bahkan uang maupun beras dan lain sebagainya. Dari pemerintah daerah? Iya dari pemerintah daerah. Untuk itu saya sendiri sebagai salah satu putra dari Kabupaten Biakumfor saya mau menyampaikan kepada saudara atau abang atau kakak atau bapak mudah-mudahan setelah dari COVID-19 ini ya jangan mungkin hanya sebatas ini saja. Tapi kalau boleh bisa berlanjut. Selain itu Gereja Graha Immanuel juga fokus pelayanan misi seperti pasar murah, rumah pintar, pelayanan penjara, pelayanan rumah sakit, dan kopi ministri. Natalinda Kerwai mengabarkan.